Halo dunia dan sisinya, disini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk memasang bataringan atau hebel. Untuk jenis hebel ada 3 jenis ukuran, yaitu 5 cm, kemudian ada 7,5 cm, dan 10 cm. Nah, disini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasang bataringan atau hebel itu dengan mudah dan gampang agar kita bisa praktek secara sendiri. Yaitu pertama, saya berikan contoh, ini adalah bataringan, ini yang ukurannya 10 cm, ini untuk panjangnya itu 60 cm. Untuk perkatnya saya menggunakan perkat atau lemnya, atau semennya, semen perkat ya, bukan semen sebiasa, itu adalah merknya G-Mortal. G-Mortal semen instan, nah disini, nah ini ya, Grand Elephant. Nah itu, ini merknya G-Mortal, ini beratnya satu saknya yaitu seberat 40 kg, dan biasanya satu sak ini bisa mengerjakan untuk ukuran 3x4 meter. Nah kira-kira gitu lah, satu sak bisa segitu. Nah, dan kemudian untuk lebih jelasnya, lebih detailnya, untuk cara pengerjaan pemasangan bataringan atau hebel, untuk kita pengerjaannya, kita cek video berikut ini, jangan lupa subscribe yang belum, share, like, and comment ke seluruh dunia. Selamat menonton! Ya, ini cara pengerjaan untuk memasang bataringan. Setelah kita lapisi dengan semen G-Mortal tadi, bukan semen ya, perkat ya, untuk semen perkatnya, ini sekarang kita ratakan, semen perkatnya itu tidak usah tebal-tebal ya, jadi, nggak kayak masang bata atau batako, jadi untuk bata ringan ini atau hebel, cukup tipis sekitar 1,5 cm saja ya, kita ratakan untuk di bagian yang mau ditempel dengan bata ringannya. Nah, ini setelah sudah merata, kemudian kita ambil bataringan atau hebelnya, dan kita pasang pada bagian yang sudah kita berikan perekat lem semen tersebut ya. Nah, ini kemudian kita ukur, rapikan depan belakangnya, biar nanti hasilnya sempurna, perfect ya, jadi nggak bengkong-bengkong. Kemudian kita pukul-pukul atasnya nih, biar bisa merekat ke bawahnya, nggak usah keras-keras, santai aja, nah, pukul-pukul, nah, diketok-ketok, kemudian dirapikan bekas semen yang keluarnya itu. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian berikutnya, ya, sama seperti yang pertama tadi, jadi kita ratakan untuk semennya ya. Untuk semen perkatnya ini, cara adonannya, jadi tidak usah terlalu, ini ya, tidak usah di, ngadon di lantai atau di tanah gitu, jadi pakai ember aja, ember, kemudian kita masukkan semen perkatnya itu, yang game mortal atau apapun itu yang ada di tempat kamu, kita masukkan ke situ, kemudian, ember, untuk adonannya jangan terlalu encer, dengan terlalu kering, jadi, ember, pas gitu ya, seperti teksturnya tadi itu, jadi nggak terlalu encer, nggak terlalu padat, agar, ember, mudah untuk dipasang, atau perkat kepada hebelnya. Nah, ini seperti tadi, ini untuk bagian dalamnya seperti ini, ini jadi untuk satu karung atau satu sak perkat itu, yang seberat 40 kg, itu cukup untuk ukuran 3 meter kali 4, ya, jadi kalau misalnya dibutuhkan berapa hebelnya, nah itu bisa kalian hitung aja, jadi sepanjang hebel itu 60 cm, itu keseluruhan, mau yang lebarnya 5 cm, 7,5 cm, atau 10 cm, panjangnya sama, yaitu 60 cm, jadi kalau kalian pengen hitung, untuk berapa nih saya butuh hebel, untuk pengerjaan di rumah saya, atau penambahan segala macem, tinggal hitung aja, panjangnya 60 cm, lebarnya itu, lebarnya itu, ada yang 10 cm, ada yang, ini ya, lebar, untuk hebelnya, untuk ininya, sisi panjang, apa, panjangnya 60 cm, lebarnya, untuk hebelnya itu, 25 cm, ya, jadi kalau misalnya, 1 meter, hebel, itu ada, 4 ya, 4 x 6, nah gitu, jadi ada 6 nantinya, itu, untuk, kemudian untuk memotongnya, juga sangat gampang, jika kalian yang pojok sebelah kiri itu, kan ini hanya seberapa ya, jadi, kalau mau memotong hebel itu, hanya dengan gergaji saja, gergaji besi bisa, gergaji yang untuk kayu juga bisa, itu sangat mudah, jadi, gergajinya, nggak perlu sampai, putus, jadi hanya muter, nah, nanti tangan-tangannya tinggal di, tek gitu, nanti putus sendiri, ya, nah ini, cara, memasang hebelnya, yang pada, ujung-ujung, tinggal diketok-ketok aja, kemudian, kita ratakan, posisi kanan-kiri, depan-bawah, atas, ya, agar rata dengan yang lainnya, nah, mengapa, satu sak cukup untuk 3x4, ya, dikarenakan kita hanya menggunakan, sedikit saja, untuk, penggunaan, mortarnya, ya, untuk penggunaan perkatnya, jadi setelah, disarankan, kalau ini kan langsung, menyentuh ke dinding luar ya, bersentuhan langsung dengan udara, angin, air, nah, jadi, disarankan kalau yang di luar ini, di, nanti setelah itu di plaster, nah, ini, juga, cara pemasangan, gas block, glass block, ya, jadi kaca, kaca yang block itu, untuk pencahayaan, di dalam ruangan, jadi sebelum kita pasang di, antara hebel ini, nah, kita ukur dulu nih, ketinggiannya, dan bentuknya seperti apa, yang kita inginkan, lanjut lagi, ke, cerita yang tadi, untuk hebel ini, ketika di luar kayak gini, agar lebih kokoh dan kuat, kalian harus di plaster, jadi, pertama, dengan menggunakan semen biasa, di, ini ya, di teplok dulu, baru di aci, jadi, biar lebih kuat, ketahanannya akan, sinar matahari, hujan, dan ini ya, nah itu, kecuali kalau kalian, untuk di, tengah-tengah bangunan nih, antara misalnya, buat kamar, itu karena ada, pembatas tengahnya, atau pembatas sampingnya, jadi, yang gak langsung, bersentuhan dengan matahari, atau, udara luar, itu, bisa langsung di aci, jadi gak perlu, pakai, di plaster dulu, di plaster dulu, baru di aci, gak seperti itu, kalau yang di luar ini, wajib di plaster, dan di aci, karena, bersentuhan langsung, dengan udara luar, itu ya, jadi, tipsnya seperti itu, untuk pemasangan, bataringan, jadi mudahnya, kalau bataringan, atau hebel ini, kalau di dalam ruangan, tinggal di aci aja, terus di cat, jadi deh, jadi lebih irit, untuk penggunaan semennya, begitu, nah ini, kita lagi proses, untuk pemasangan gas blok, jadi kita ukur-ukur dulu, dari tali, dan segala macamnya, kemudian, untuk pembelian, bataringan, atau hebel ini, itu ada, ini ya, harganya masing-masing, kalau yang 10 cm, itu, harga per bijinya, yaitu, 10 ribu, kalau satu kubiknya, itu harganya berapa, nah ini gas blok, ini, gelas, gelas blok, gelas blok, yang akan dipasang, untuk pencahayaan, ini harganya 24 ribu, satu piece-nya, ya, satu piece-nya, harganya 24 ribu, kembali lagi nih, kita ke hebel ya guys, jadi kalau hebel ini, yang ukuran 10 cm, lebarnya itu, dia, untuk satu kubik itu, banyaknya sekitar 78, ya, 78 piece, nah, sedangkan yang 75 cm, 75, 7,5 cm, itu satu kubiknya, sekitar 105, nah, jadi hati-hati nih, kalau mau beli, kubikan, atau bijian, kalau bijian, yang 7,5, lebarnya itu ya, lebar tebelnya itu, yang 7,5, itu satu piece-nya, 6 ribu rupiah, itu ya, kemudian kalau hebel yang, ini, 10 cm, untuk lebar, apa, lebar tebelnya itu, itu, satu kubiknya, 78, dan harganya itu, kisarannya, 700, sekibik 700, berapa ya, 740, apa, 7 berapa gitu, pokoknya, angkanya, angka 700 lah, 740, apa, berapa, karena waktu itu, untuk bangun ini, saya beli, 3 kubik, dan satu kubiknya, sekitar, 740-an, kalau tidak salah, jadi itu ya, gambarannya, untuk, hebel, harganya, dari yang, 10 cm, untuk tebelnya itu, harganya, 10 ribu per piece, kemudian, untuk, itu untuk beli satuan ya, beda lagi, sama beli kibikan, kemudian, untuk yang, 7,5 cm, itu, harganya, satu piece, harganya, 6 ribu rupiah, itu, kemudian, apa namanya, untuk hebel ini, lebih mudah sih ya, pemasangannya, dan, cara ini ya, apa namanya, reparasinya, atau, untuk, penggunanya lebih irit lah, daripada bata, menurut saya, seperti itu sih, karena ini kan, kalau bata harus di, apa, di plaster dulu, baru di aci, kalau ini bisa, kalau di dalam ruangan, bisa langsung di aci, tanpa di, perlu di plaster lagi, dengan semen, oke itu guys, informasi sedikit dari saya, membangun di tengah pandemi, jadi, kalau kalian, ada, informasi lain, tentang hebel, cara pemasangan, dan cara, apapun itu, info juga ya, di komentar, kolom di bawah, jangan lupa, subscribe, kemudian like, komen, dan share, ke seluruh dunia, agar semua, tahu, terima kasih, yang sudah menonton, ini, semoga, bermanfaat, cara, memasang, bataringan, atau hebel ini, ya, saksikan, video-video berikutnya, semoga, bisa, bermanfaat, bagi kalian semua, terima kasih, jangan lupa, subscribe, like, and comment, share, ke seluruh dunia, thank you, so much, for your, nah, nah, terima kasih, terima kasih, terima kasih, sudah menonton, terima kasih, Terima kasih.